monster hunter now teman-teman sekalian lanjut lagi tapi kali ini aku nggak mainin gamenya aku pengen review soalnya sekarang lagi eventnya tiostra teman-teman si raja singa sudah muncul tapi hr-ku nggak cukup perhari ini hr-ku itu masih 56 bentar lagi naik ke 57 cuma buat elder dragon interception itu tuh butuhnya sampai 100 kalau nggak salah di bintang 8 ya ungu tiga dan senjata juga butuh grade 10 boro-boro aku cuma punya sampai grade 7 doang paling-paling banter bisa ngelawan monster bintang ungu kali ya di itu pun juga ada di hantan yang juga jarang muncul setelah gamenya rada-rada di nerf sekarang nih radius sama spawn rate nah jadi karena aku nggak bersenap apa nggak berkesempatan buat ngelawan teostra tapi penasaran bakal gimana betelnya aku pilih buat review aja nih dari channel YouTube lain jadi ada beberapa klip video kita coba react seperti apa betelnya seperti apa angka demenya seperti apa perilaku teostra apakah mirip di gamenya terutama di MHW kayaknya ya let's go tapi sebelum kita mulai aku mau ngingetin kalian kebutuhan monsteran terkenal kalian top up nya di game on aman murah resmi ada diskon lagi nah langsung aja kalian cek di goc.id nanti kalau penasaran gimana cara top up nya di bagian terakhir video kalian cek ya dari aku udah siapin juga videonya let's go video pertama dari channel namanya Bagu nah ini dia pakai senjata aku lupa nih kita mulai munculin dulu halunya bisitsune coy waduh sekali ulti 2.000 2.000 2.000 2.000 1.500 oke ee bread seperti biasa kiri kanan set nice pukul golf tungh hah golf terakhirnya aja 4.500 eh oke door 7123 critical berarti itu ya oke awas nih mampus ngeflins wu efek ko nya dapet tuh pingsan mampus dicis ada yang pakai sticky by the way kayaknya itu eh like boganya Mizutsune eh gila Teostra darahnya dua lapis ya kalau bintang 8 ya gitu ya aku nggak tahu selama ini belum pernah elder dragon interception dua lapis gitu ya ternyata ya hati-hati dia mau supernova mundur 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 Jofi Kismo lagi lagi pakai LS nggak mati loh dia Oh enggak deh SNS Jofi Kismo lagi perfect ras aman kalau ulti kita invincible teman-teman sekalian awas ledakan belasnya door oke Oh mampus dicongkel itu kalau lagi live si Gwyn biasa kena tuh awas sekali lagi Oh nggak 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 bisa dicongkel dari bawah ya kalau pakai hammer ya nggak bisa dicetuk gitu gila ujung kaki doang dipukul 2800 dan itu biasa aja di teostranya kalian yang udah pada eh ngelawan teostra atau pusala daora memang sebrutal itu ya demersi ternyata ya kalau bintang 8 ya tuh puluh ribu tuh awas putih biar aman nah tuh kalau nggak mati tuh aku yakin tuh break pecah kemalanya nice Aduh kena dibuff uh belasnya cepet ya ternyata ya bahasa cepet berikutnya Ayo dikit lagi dikit lagi 20 detik 20 detik Oh rasanya kayak udah lima menit ya mampus uh oke 3000 4000 door 7000 pukulan terakhir tong mampus dapat finisher move lagi dia gila bagu hebat uh HRP nya 30.000 aku aja masih 5000 penambahannya HRP nya dia tadi HR berapa aku lupa HR-nya 200an kayaknya tadi ya dapet teostra tail lagi kepala pecah tadi eh si si ini tadi itu si pemilik channelnya dia dia tadi sempat ngeliatin equip HR-nya berapa nggak tahu lagi ya itulah pokoknya video berikutnya teman-teman dari channel namanya Cialin Yang dia ini pakai senjata apa nih aku nggak tahu nih di sini dia pakai senjata dual sword kah great sword nah ini great sword apa aku nggak tahu nih langsung dimulai dengan TCS buh bangke 20.000 TCSnya ini lebih brutal daripada hammer nih oh elemen S berarti legiana ya kayaknya ya legiana kah oke belum apa-apa tahu-tahu teostra nya udah habis tengah kalian lihat udah habis tengah yang darah part 2 nya juga udah ini udah mau habis tuh awas tuk charge nggak kena tuk break kepalanya masuk strong charge berikutnya tuk aduh lebih cepet lagi matinya wah gila TCSnya brutal loh ngebuka dia emang udah nyiapin dulu tuh biasa kan kita tuh suka lawan dulu monster kecil monster biasa tapi ultinya disimpen nih begitu pas udah ngelawan yang jagoannya tuh tinggal keluar TCSnya nih oong buh wuhuhuhuhu 20.000 itu damage paling tinggi yang pernah aku lihat di mh now aku selama nih paling lihat kayak tadi 8.000 di grup-grup biasanya tuh kayak gitu tuh 8.000 7.000 great sword tapi ya Gila Video berikutnya Next Dari Forever Hunting Let's go Ini biar Ini jangan doxing nih Nah Cutscenya dulu Langsung dari sini kita mulai Eh dia nunggu join nih Oke ini ada MR5 Hunter JA3 Jennifer Ayo mulai Kalian hunting 60 fps Nice Pakai bow coy Shut up Pemain bow Sama Tapi aku lebih tolol mainnya Ini Black Diablos ya bownya ya Oke Pierce Jangan-jangan Pierce nih Charge 3 sama 4 nya Pierce kayaknya ya Hmm Kepala Nice Lagi Udah hilang setengah Terus Extended waktunya nambah 75 lagi Awas Dia mau Ini Supernova Tembak Jelek Kalo kena kakinya ya Harus kepala sih 400 per hit loh Gila loh Oke ultinya berapa Kita liat Terp 2000 281 2871 Tapi tebel tuh Kayaknya at least 4 hit 2871 Anjir Itu 9000 juga loh Itu Kepala pecah Siapa yang pecahin tuh Wah gila Kenceng-kenceng Pada bunuh Teostra Kalian gini juga gak sih Ini Teostra masih baru loh ini Oke berikutnya ini dari Channel namanya Tori Kita skip aja langsung Di battle ya Ini orang Korea Kayaknya Nanti aku tampilin Ini ya Link Ininya Di channel Atau di deskripsi Buat kalian nonton langsung Ke channelnya Sama pas edit Nanti aku nampilin Nama channelnya Let's go Let's go Let's go Eh Start hunting Oke Let's see Great sword lagi coy Great swordnya Kusala Daora Uh respect Bisa bikin GS nya Berarti udah grade 10 nih Senjata Boom 10.000 strong charge Charge biasa Lagi Puter 3000 Puter doang 3000 Aduh kebakar lagi Gak langsung mati loh Berarti fire resistance nya Mantep nih Hmm Tackle Oke Sabar Tuk 12.000 Dodge attack nya Aduh gak ada yang bikin KO kepalanya ya Gak ada palu Atau sticky Soalnya dia gak bisa Sembarang ngeluarin TCS nih Mati mati Yang ada nih Ayo dong Biar bonus Aduh Kena Salah pak Salah pak Siapa denama Hogo Hill Tapi damage Gila ya Damage udah 10.000 3000 3000 Plus dengan orang-orang lain Nah tuh Plus 75 Plus dengan gerakan-gerakan lain aja Masih ini Aduh Aduh Mundur Mundur Ruaria mati Ruaria Masaccio Mati Mendekat dia Awas Ulti Tuk Boom 25.000 Oh gila brutal damage nya GS nya kusala daora loh Mampus jatuh Lagi Lagi Kayaknya dia doang yang punya damage gede nih Sama si Reno Kayaknya tuh Dari temen partinya Ruaria Masaccio Nah Akhirnya KO sekali lagi Baru masuk serangan mereka semua nih Tuk 8.000 Strong charge TCS nya berapa TCS nya gak ulti Boom 22.000 Langsung menyudahin Dert Gitu Wow Oke teman-teman sekalian Gila Satisfying ya ngeliatnya Pake GS Satisfying Ini Aduh Aku karbitan sih Kalo urusan senjata Kalo udah ngeliat ada yang Movement keren Damage gede Itu kayak Pengen mainin terus Gila Menurutku dari Dari semua battle ini tadi tuh Gak bisa kalo kita Senjatanya itu Gak variatif Dalam artian Gak ada yang tukang bikin KO nya Gitu Tadi kan rata-rata tuh Ada hammer yang bikin KO Sama Sticky Great sword Aku gak tau Apakah dia perannya tuh Bikin KO Atau mungkin Nge-break Kepala kali ya Jadi fokus Dari tadi tuh Kalo fokus disitu Gila damage nya Sementara nih Anggapan yang Non-effective damage aja tuh 2.000 3.000 Gitu-gitu Kalo kena kaki Badan Kalo kena kepala 15.000 25.000 Tadi Ulti TCS nya Sementara TCS biasanya 22.000 Artinya tuh Udah hampir sama dengan Ultinya sendiri Wuh gila Gila coy Aku harap sih Aku bisa segera HR100 Dan join Elder Dragon ini Aku gak tau Apakah Si Teostra Bakal gantiin Apa Kushala Daora Setelah eventnya berakhir Atau kedua-duanya Tetap ada Aku gak tau sistemnya Coba kalian komen Apakah Emang gitu Sistemnya nanti Atau bukan ya Aduh Gila Eh by the way Di grup kita Udah ada loh Yang bikin SNS nya Itu Teostra Respect Bisa hunting Langsung sampai selesai Senjatanya Gila Sampai jumpa Teman-teman sekalian Di Petualangan Monsterantarnau berikutnya Walaupun kali ini Bukan aku yang bertualang Jangan lupa Kebutuhan Top-up Monsterantarnau kalian Cek di GameOn Websitenya di GOC.id Sampai jumpa Teman-teman sekalian Terima kasih Oke teman-teman sekalian Gimana caranya top-up GameOnCard dari GOC.id Pertama kita kunjungi dulu Websitenya Disini ya Ini halaman homenya Sebenernya ada banyak sekali Pilihan gamenya Bahkan juga ada buat PS, Nintendo eShop Dan Xbox Live Nah kalian bisa pilih disini Buat Monsterantarnau GameOnCard Nah Oke Nah pembelian buat Voucher GameOnCard nya Kalian bisa login dulu Buat daftar akun kalian Atau bisa pembelian langsung Nah gunanya apa Supaya kalian login disini Supaya kalian bisa Menyimpan Saldo Dari GOC saldo kalian Sehingga nanti Kalau misalnya berlebih Kalian tetap Akan tersimpan Saldonya Sampai kapanpun Dan bisa dipakai Buat top-up game lain Disini aku bakal Nyontohin buat login dulu ya Let's go Oke sudah login disini Aku akan coba Praktikan beli Monster Hunter Monster Hunter Monster Hunter Now Ini dia GameOnCard Kemudian disini Tinggal pilih Monster Hunter Now Sebenarnya udah ada logonya disini ya Let's go Oke Ada beberapa pilihan Bundling item disini Dari 2470 games Sampai 33000 games Ada banyak sekali pilihan Dan yang paling menarik adalah Diskon 10% Broku Disini ya Yang 300 ribu Cuma bayar 270 ribu Dan Ada banyak sekali Metode pembayaran kalian Disini bisa langsung potong saldo Dari GOCP nya Atau kalian bisa bayar Melalui pembayaran Gateway pembayaran yang lain disini Dan sangat cepat Disini aku bakal Beli yang 500 ribu dong Nih GameOn500 ribu Bayarnya cuma 450 ribu coy Oke Kita bayar dulu Set Nah ini ya Nominal 500 ribu Harganya hanya 450 ribu Biaya adminnya 0 Klik beli Nah silahkan pastiin dulu Let's go Oke Tinggal scan curious Nanti akan dapat kode voucher nya Yang akan kita inputkan Ke web store nya Dari Monster Hunter Now Let's go Oke Sudah masuk Teman-teman sekalian Lihatnya ini ID nya Winter Stellar Nih ada beberapa pilihan Bundling item Ada item bundles Dan gem bundles Nah Karena tadi aku udah Top up senilai 500 ribu Aku mau beli yang Nih 4950 gem Kebetulan juga lagi ada Promo dari Monster Hunter Now One time only Aku dapat bonus nih 2689 Totalnya 4950 gem Let's go Kita beli Nah Caranya adalah Langsung kita Proceed to payment Let's go Let's go Let's go Nah Disini ada Pilihan banyak sekali Layanan pembayaran Kalian tinggal pilih Game on Kalau gak muncul disini Kalian klik Titik 3 disini Lalu pilih ya Nah kita kali ini Pakai game on Teman-teman Masukin kode voucher Yang udah kalian dapetkan Setelah belanja Di goc.id Dan untuk Dapetin info Hasil top up nya Kalian bisa masukin Email kalian Dah Disini akan terlihat Harga item nya Adalah Pack nya disini Itu 449 ribu Nah Dengan Apa Dengan pajak Tambahnya ini Ada 49.550 VAT nya ya Dan karena ini Berlebih Ini ada balance Disini ya Buat nunjukin bahwa Sisa Dari voucher nya itu Kalian akan masih mendapatkan Disini aku dapet Sisa 51.000 Saldonya Yang bisa dipakai Buat Nanti Pembelian berikutnya Karena Sisa saldo akan tersimpan Pada akun masing-masing game Dengan email yang udah Dikaitkan dengan game tersebut Nah kali ini Aku di Monster Hunter Now Let's go Disini ada kelihatan ya Aku sebelumnya udah ada top up Dan sisanya ini 15.000 rupiah Disini Pay now Let's go Oke Processing to payment Dan sudah muncul Payment successful Untuk Apa Receipt nya Kalian bisa dapet di email Yang udah kalian inputkan Let's go Set Nah Thank you for your order Winter Stellar Dapat 4.950 gem Wuhu Let's go Nah kalau kalian penasaran Gimana caranya ngecek Sisa saldo Di Akun Monster Hunter Now Kalian yang udah Pake kartu game on card tadi Kalian bisa cek dengan gampang Pilih aja belanja Buat yang lain Process to payment Nanti disini Kalian akan dilihatin Sisa saldo nya ya Let's go Let's go Let's go Nih tuh Masih ada sisa 66.000 Nanti kalau ada item Bundling lain lagi Di web store nya Aku tinggal beli Gampang sekali Gampang sekali selamat menikmati